Benarkah temuan narkoba di lingkungan kampus ini karena lemahnya pengawasan internal kampus Sumata? Kita bahas bersama Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Pak Adrianus, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kaget nggak ada narkoba di lingkungan kampus? Tentu, apalagi karena saya juga orang kampus ini betul-betul mencoreng wajah kampus Indonesia ini. Gitu. Ini tapi porsinya cukup besar yang kemudian disimpan di kampus. Ini memang ditaruh menurut Anda di tempat yang tidak, katakanlah tidak terpikirkan, terdeteksi oleh pihak kepolisian atau apapun itu? Atau seperti apa? Ya kalau orang bilang ada yang berpikir out of the box, ini contohnya nih. Berpikir terkait dengan sesuatu yang tidak pernah orang lain memikirkan. Jadi bayangkan pelakunya, otaknya ada dalam lapas, tapi kemudian sabunya disimpan di kampus. Tentu itu tidak pernah dipikirkan orang. Tetapi justru karena tidak pernah dipikirkan, maka lalu kemudian menjadi seperti aman. Kalau dilihat dari tempatnya kan itu adalah tempat kumpul mahasiswa tuh. Tempat organisasi mahasiswa, misalnya kalau dia mau merancang kegiatan atau mau pergi tur atau apa, Nah, siapa yang kemudian lalu berpikir bahwa disitu akan ada penyimpanan narkoba? Jadi justru karena berpikir out of the box itulah, maka kemudian lalu si pelaku, si pemilik bisa dengan sejahtera menyimpan barangnya. Sehingga kalau dikatakan bahwa sejak 2019 ada benarnya. Karena tadi tidak akan ada orang yang lalu pernah mengira bahwa disitu ada penyimpanan narkoba. Begitu. Iya, ini terkait, dugaannya terkait jaringan lapas. Jadi analisa Anda? Sebab begini Mbak, kalau memang benar bahwa itu adalah jaringan lapas, tentu tidak mungkin terlalu bersiko, terlalu berbahaya kalau narkobanya disimpan di lapas juga. Atau disimpan di keluarga, disimpan di sesama jaringannya. Karena tadi itu sudah kotor semua tuh, artinya sudah berada dalam genggaman kepolisian untuk bisa tiba-tiba masuk ke dalam lapas, ke dalam sel-sel mereka, atau menginteli keluarga mereka, atau masuk ke jaringan, ke pola komunikasi dari jaringan mereka. Maka amat berbahaya kalau kemudian narkoba itu yang akan sedianya akan dijual itu, itu kemudian lalu disimpan dalam cara-cara yang biasa. Maka perlu dipakai dengan cara-cara yang tidak biasa, namun murah meriah. Maka lalu kemudian dipikirkanlah cara menyimpan di kampus. Pak Adrianus, kalau kampus UNM itu kan mengakui lemahnya pengawasan internal, Anda melihatnya ini penyebab narkoba masuk kampus, kalau narkoba digunakan mahasiswa, ya mungkin bukan hal baru gitu ya. Tapi ketika kemudian ini jumlahnya besar, bentuknya berangkas, ditaruh di area kemudian bangunan kampus, itu kan agak hampir mustahil ya kalau sama sekali tidak ada yang mengetahui? Kalau tadi dikatakan bahwa di antara 6 orang yang sudah ditangkap itu adalah bantan mahasiswa, maka mungkin mereka lah yang punya akses dan kemudian lalu menguasai, dalam talak kutip, akses tersebut. Sehingga kemudian mereka tahu disitu ada tempat aman, lalu menyembunyikannya dan mengaburkan sedikit rupa sehingga, kan begini Pak, masalahnya kan para aktivis mahasiswa itu kan juga berganti-ganti tiap tahun ya. Come and go gitu, sehingga kemungkinan besar tidak ada satupun orang yang amat mengetahui, amat punya akses pada tempat itu, apalagi kalau kita bicara mengenai kasus COVID kemarin di mana sekitar 2 tahun, tadi betul Pak Wareknya mengatakan bahwa selama 2 tahun memang kampus sepi, ya alhasil tidak ada orang yang betul-betul bisa menguasai tempat itu. Tidak ada orang yang betul-betul mengetahui tempat tersebut, kecuali mereka yang memang sudah dari awalnya memang menjadi jagoan di sana. Nah itulah celah yang kemudian menjadikan mereka bisa dengan sejahtera ya, dengan aman, sentosa gitu menyimpan barang tersebut. Menutup celah seperti itu, apa yang harus dilakukan Pak Adrianus? Kalau kita bicara soal kampus, khususnya kampus-kampus negeri di Indonesia itu kan didesain memang lingkungannya besar, gedungnya berjauh-jauhan, banyak ruang terbukanya, potensi-potensi serupa mungkin saja ada. Bukan berarti ada ya, tapi mungkin saja ada. Itu bagaimana kemudian? Ya nggak usah jauh-jauh, itu kampus tempat saya saja, itu yang gambarnya ada di belakang saya ini juga mudah sekali untuk dikerjai ya. Karena kampus saya di UI, misalnya banyak sekali hutan-hutan, amat mudah bagi orang untuk misalnya meletakkan bukusan di atas pohon gitu ya, atau misalnya menyimpan senjata di balik-balik semak-semak, mungkin sekali. Maka memang ada dua hal yang menjadi deteransinya. Yang pertama adalah adanya akses masuk dan keluar yang terjaga, yang termonitor. Jangan biarkan ada akses masuk yang kemudian siapapun bisa lalu-lalang tanpa termonitor oleh CCTV misalnya, atau oleh satpam, sebab itu akan membuat amat rawan. Yang kedua adalah kita pakai alat bantu. Nah sekarang sedang model, sedang tren penggunaan CCTV. Ini alat yang murah meriah, penggunaan listriknya rendah, tapi daya rekamnya luar biasa. Nah saya kira itu hal-hal yang perlu dilakukan oleh banyak kampus yang memakai metode kampus besar ya. Banyak gedung yang mungkin kurang terpakai ya, sebab kalau disuruh mengunci tentu nggak mungkin ya. Tapi dengan adanya bantuan CCTV di mana mereka bisa memantau semua pergerakan, saya kira akan bisa membantu mengurangi ya, memperkecil. Jika ada orang yang menyalahgunakan melalui penyimpanan-penyimpanan benda-benda seperti ini. Terkait dengan jaringan lapas dan juga jaringan Malaysia, bagaimana kemudian mendeteksi pola-pola yang tadi Anda sempat mention out of the box seperti ini? Itu sih sudah biasa ya, teman-teman di lapas itu lalu kemudian mencari cara dengan segala cara gitu untuk bisa mengendalikan jaringannya. Nah tentu dalam hal ini kita sudah masuk pada ranah yang lain nih, yakni sejauh mana teman-teman lapas itu bisa mengendalikan. Bisa mengurangi, mencegah, bahkan menutup sama sekali. Kemungkinan adanya handphone masuk ke dalam lapas, atau baterai dan seterusnya, sebab itu memang nggak boleh. Artinya kalau memang ada yang harus dituding, ya pihak jajaran lapas. Masalahnya adalah nggak enak juga kita tiap kali menuding mereka gitu ya. Karena memang ini adu kelihaya nih, antara orang yang berusaha untuk membatasi akses tersebut, dan orang yang dengan segala cara kemudian berusaha memasukkannya. Oke, terima kasih Pak Adrianus Meliala telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.